selamat menikmati selamat menikmati di Anua sendiri merupakan salah satu dari 25 satwa prioritas yang harus ditingkatkan populasinya yang merupakan kinerja dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di Anua breeding sendiri kita mempunyai 5 betina dewasa dan 2 jantan dewasa yang akan kita lakukan perkawinan sehingga mendapatkan populasi yang baru atau anakan yang baru untuk perlakuan perkawinan sendiri setiap bulannya kita melakukan pengamatan terhadap betina dewasa supaya kita dapat melakukan penyatuan atau perkawinan terhadap betina dewasa dan jantan dewasa jika memang sudah dilakukan perkawinan kemudian kita akan melakukan pemeriksaan kebentingan Litbang sendiri memiliki fasilitas seperti USG dan dilakukan juga penelitian terkait dengan pemeriksaan estrus dengan melakukan swab vagina untuk reproduksi Anua itu sendiri di alamnya sendiri melihat populasi Anua yang sudah semakin sedikit dan hewan itu sendiri merupakan mempunyai perilaku yang soliter dan kemungkinan besar akan susah bertemu antara jantan dan betina yang menyebabkan populasi Anua semakin menurun maka dari itu Anua Breeding Center melakukan penelitian terkait dengan reproduksi dari Anua itu sendiri dan pada saat ini sudah berhasil dua anakan yang sudah dilakukan perkawinan alami dan dilahirkan di Anua Breeding Center Anua Breeding Center memiliki dua kandang untuk kegiatan pemeliharaan yang terdiri dari kandang individu memiliki delapan kandang individu dan satu kandang yang disiapkan untuk kegiatan persiapan kelahiran kandang individu sendiri memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kandang persiapan kelahiran hal ini disebabkan karena kandang yang disiapkan untuk persiapan kelahiran disediakan supaya Anua yang siap untuk melahirkan bisa melakukan eksersis dan kegiatan ini bertujuan supaya dapat meningkatkan keberhasilan dari Anua itu sendiri karena dengan lebih banyak melakukan eksersis proses kelahiran alami bisa terjadi dan ini sudah terlaksana di ABC dan tingkat keberhasilan sudah mencapai dua ekor dan kondisi kandang diusahakan mirip seperti kondisi alami di alam jadi Anua Building Center ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2011 dimana pada tahun tersebut kita mendatangkan beberapa indukan Anua untuk dilakukan kegiatan penangkaran dan tentu di dalamnya karena kami adalah sebuah institusi penelitian maka penangkaran yang dimaksud disini adalah penangkaran dalam penelitian sejak tahun 2011 itu sampai sekarang sudah ada sembilan ekor Anua dua diantaranya adalah anakan yang lahir di Anua Building Center selamat menikmati selamat menikmati